Berbagai kegiatan mewarnai puncak hari karya pegiat kebencanaan atau HKPK Provinsi Kalimantan Timur selasa siang. Kegiatan yang dilaksanakan mulai dari pasar murah, penanda tanganan perjanjian kerjasama penanggulangan kebencanaan dengan 5 daerah di Kaltim, pengukuhan forum pengurangan risiko kebencanaan, dan pengukuhan wartawan peduli bencana atau WAPENA. Kepala Pelaksana BPBD Kaltim Agus Hari Kesuma menyatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya mengantisipasi dan mengatasi resiko kebencanaan di wilayah Kalimantan Timur. Beberapa lembaga perlu digandeng guna memberi masukan sekaligus ikut penanganan saat terjadi bencana. Kalau ilmu 1 diangka, 1 per 2, 1 per 3, 1 per 8, 1 per 6, 7. Kita mengundang teman-teman-teman ini, terutama karena relawan indah yang melakukan kerja-kerja berhasil untuk membantu kita. Tentunya kami mengucapkan terima kasih. Dan kedua, hari ini kita mensyukurin bahwa bencana yang diada di Kalimantan Timur ini tidak berimpas harum panggungan PPRK itu masalah yang salah. Di kesempatan tersebut digelar pemeriksaan kesehatan gratis untuk diberikan kepada seluruh relawan kemanusiaan. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda.